salam di dalam keheningan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita pada saat ini memasuki ruang hening 118 dengan judul segala sesuatu ada waktunya mari kita berdoa bersama kami senantiasa memuji kemuliaanmu atas setiap berkat dan rahmatmu yang melimpah dalam hidup kami pada saat ini Tuhan kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima sabdamu yang suci berfirmanlah kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa amin kita akan bersama belajar dari kitab kejadian 24 ayat 54 hingga 59 kejadian 24 ayat 54 hingga 59 demikianlah firman Tuhan sesudah itu makan dan minumlah mereka ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia dan mereka bermalam di situ paginya sesudah mereka bangun berkatalah hamba itu lepaslah aku pulang kepada Tuhan tetapi saudara tetapi saudara ripka berkata serta ibunya juga biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi kemudian bolehlah engkau pergi tetapi jawabnya kepada mereka janganlah tahan aku sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil lepaslah aku supaya aku pulang kepada Tuhan kata mereka baiklah kita panggil anak gadis itu lalu menanyakan kepadanya sendiri lalu mereka memanggil ripka dan berkata kepadanya maukah engkau pergi beserta orang ini jawabnya mau maka ripka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang menerima sabda Allah dan yang melakukannya salam sehat dan bahagia saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini ada waktunya ada masanya sendiri-sendiri ada waktunya rumah itu begitu ramai dengan hadirnya anak-anak namun ada kalanya anak-anak itu menjadi remaja dan kemudian tumbuh menjadi dewasa kemudian anak-anak itu bekerja menikah dan kemudian mulai meninggalkan orang tuanya rumah yang dulu ramai karena anak-anak ini bisa jadi menjadi sepi karena anak-anak sudah memiliki kehidupannya sendiri bersama dengan keluarga mereka ada saatnya berjumpa ada saatnya bertemu tapi ada saatnya juga berpisah semua harus bisa kita terima sebagai sebuah dinamika kehidupan sama halnya seperti keluarga besar Laban dan juga istrinya yang harus berpisah dengan anak kesayangan mereka yaitu Ripka Ripka harus diboyong meninggalkan keluarganya kepada keluarga Abraham dan nanti akan dijodohkan dengan Ishak dan menjadi istri Ishak memang berat apa yang dialami oleh Laban istrinya dan keluarga besarnya berpisah dengan anak yang dicintainya namun Laban dan istrinya harus mengikhlaskan Ripka ini semua demi masa depan dan kebaikan anaknya yaitu Ripka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan segala sesuatu dalam kehidupan ini ada masanya sendiri-sendiri ada waktunya sendiri-sendiri mari kita jalani kehidupan ini dengan senantiasa mengingat bahwa Tuhan Allah yang telah mengatur kehidupan kita dengan sempurna amin mari kita berdoa bersama Tuhan kami engkau ingatkan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini ada masa dan waktunya sendiri ada saatnya kami berkumbul tapi ada saatnya kami berpisah ada saatnya kami merasa sehat tapi ada saatnya mungkin nanti kami akan merasakan kelemahan ataupun sakit ada saatnya kami merasa suka cita tapi ada saatnya mungkin kami merasakan kesedihan mampukan kami Tuhan untuk senantiasa mengingat engkau perjalanan kehidupan kami merupakan bagian dari rencanamu yang indah engkau telah menata kehidupan kami dengan sempurna terima kasih atas firmanmu yang kami terima pada saat ini dan kami serahkan Tuhan perjalanan kehidupan kami ketika kami nanti akan beraktifitas kami akan belajar kami akan bekerja kami akan hidup di tengah-tengah masyarakat kami akan melayani di dalam kehidupan bergerja berkatilah kami agar dapat menjadi garam dan rang dalam hidup ini dan kami pun dapat berbagi berkat bagi sesama terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa haleluya amin demikianlah kita telah bersama-sama merenung di ruang hening dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati upon lah aku selamat menikmati yang